Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Taufik Terkait tentang fitnah ya teman-teman Fitnah dituduh untuk merusak Barang-barang kantor Padahal udah resign nih cerita ya Wah ini nyari kambing hitam memang Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan versi fullnya Di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang Ngelamar kerja teman-teman Ada apa dengan ngelamar kerja ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Pabila antum semuanya midiki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut para agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz bagaimana hukumnya Ngelamar kerja atau masuk kerja Namun ada uang administrasi Mohon pencerahan Terkait tentang uang administrasi ketika kita melamar pekerjaan Seandainya uang administrasi tersebut telah ditetapkan oleh perusahaan Seperti untuk pembayaran penguji misalnya Atau untuk biaya makan, minum Atau yang lainnya seperti materai dan sejenisnya Dan jika itu ditetapkan oleh perusahaan atau negara Lembaga yang menyediakan lapangan pekerjaan Maka tidak mengapa kita membayar uang administrasi Jika itu memang resmi Tapi seandainya kita membayar uang administrasi Sebagai bentuk suap Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW Bahwa orang-orang yang Menyuap dan yang menerima suap Itu sama-sama dilaknat oleh Allah SWT Dan Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang curang di antara kami Maka mereka bukanlah golongan kami Nabi SAW tidak mengakui Orang-orang yang sering menipu sebagai umatnya Tentunya ini ancaman yang sangat besar Tapi seandainya Seseorang dahulu pernah melakukan itu Menyuap dan sebagainya Demi untuk mendapatkan pekerjaan Lalu dia bertaubat kepada Allah SWT Dan seandainya dia dahulu menerima suap Lalu dia mengeluarkan itu dari hartanya Dengan cara menyedegahkannya dan lain sebagainya Maka insya Allah Harta yang dia dapat nantinya Dari pekerjaannya itu setelah dia bertaubat Maka insya Allah tidak menjadi masalah Tapi seandainya dia tetap dalam keburukannya itu Maka na'udzubillahimin dhalik Harta yang dia dapatkan dari pekerjaan itu Tentunya haram Dan menjadi bencana nantinya Baginya di kemudian hari Semoga Allah SWT Menjauhkan kita dari harta yang haram Dan cara mencari harta yang haram Wallahu ta'ala a'lam Iya syukran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Perlu diketahui dan dicatat di garis bawahi Ya teman-teman bahwasannya Jika ini memang sudah regulasi dari perusahaan Ya mungkin ada biaya sekitar sekian misalnya Dan itu sudah termasuk Matrai misalnya Atau sudah termasuk alat-alat tulis dan lain sebagainya Dan memang kebijakan perusahaan Maka ini dibolehkan gak Tidak mengapa ya Namun setau saya Yang mungkin beberapa kali ngelamar kerja gitu ya Saya belum pernah dimintain nih Ada uang administrasi Kalaupun memang ada kelengkapan lain-lain sebagainya Kita bawa sendiri biasanya Biasanya Namun sekali lagi disampaikan bahwasannya Memang ini jika regulasi dari perusahaan Makanya ini dibolehkan Nah catatan lagi teman-teman Jika ini sifatnya suap Yang tidak dari awal diberitahukan ya Ada uang administrasinya Maksudnya ketika udah selesai wawancara nih gitu kan Tiba-tiba Maaf bang, kak gitu kan Kita ada uang ininya gitu Nah ini bisa jadi nih Pandai-pandean nih teman-teman ya Pandai-pandean dari timnya Tim yang merekrut itulah Karena tidak diberitahukan sebelumnya Dan ini Bisa tergolong jadi suap teman-teman ya Dan dua-duanya Bagi yang menerima suap Ataupun kita yang memberikan suap Maka dua-duanya dilakdat oleh Allah SWT Maka ini tidak dibolehkan Kita harus hati-hati Jangan sampai kita Menjadi orang-orang yang Sudahlah gak apa-apa 2000-3000 misalnya Walaupun nominal kecil Tetapi itu udah termasuk Sebagai dari transaksi Suap menyuap Ya Allah alam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halmster Apa hukumnya membunuh orang kafir Yang suka mengusik kehidupan kita Mohon pencerahan Terima kasih malam Terima kasih telah menonton